Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menilai sikap Partai Solidaritas Indonesia sebagai bentuk pragmatisme politik. Pasalnya, kini PSI telah membatalkan dukungannya ke Ganjar Pranowo. Sementara akhir-akhir ini, PSI sempat terlihat mendekat ke Prabowo Subyanto. Menurut Deddy, saat ini banyak parpol yang mulai mengalihkan dukungan ke bakal calon presiden yang diusung Partai Gerindra itu. Pasalnya, Prabowo dianggap punya peluang menang lebih besar di pemilihan presiden 2024. Tak hanya itu, gerak-gerik Jokowi yang seolah mendukung Prabowo juga menarik perhatian partai. Deddy mengatakan, partai politik tentu saja akan mengambil sikap pragmatis jika enggan terjebak dalam transaksi kekuasaan. Selain PSI yang batal mendukung Ganjar, Partai Golkar, serta Partai Amanat Nasional yang sempat dekat dengan PDIP pun akhirnya menjatuhkan dukungan kepada Prabowo. Bahkan, menurut Deddy, bukan tak mungkin bila P3 bakal meninggalkan koalisi PDIP jika tidak mendapat posisi calon wakil presiden. Sebelumnya, PSI memutuskan untuk batal mendukung Ganjar Pranowo. Hal ini terungkap dalam acara Kopi Darat Nasional pada Selasa 22 Agustus 2023. Padahal, PSI sudah memutuskan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Yeni Wahid sebagai baca pres-baca wapres dalam acara Rembuk Rakyat pada Oktober 2022 lalu. Banyak yang suka bertanya kepada PSI, PSI ini mau kemana? Apakah kita akan kembali dengan opsi hasil Rembuk Rakyat? Apakah kita akan semakin mesra dengan yang baru? Dan jangan lupa, kita masih punya opsi ketiga. Opsi ketiganya, yaitu tetap melajang alias jomblo, itu juga opsi. Jadi Bro Dan Sies, kita mau pilih yang mana nih? Sampai jumpa di video selanjutnya.